Nah untuk seedlingnya Seperti ini Ya Potong Lalu tempelkan Bagian kulit yang kita tempelkan Dia muncul tunas baru Nah angka J33 Hasil opulasi Oke selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Juragan33 Yang sedang Standby di kebun ya Alhamdulillah apa kabar Semoga baik-baik saja Semoga dalam kondisi prima Dan tetap semangat mencari rezeki hari ini Dan hari ini Kita mau praktekan ya Coba tentang Bagaimana Grafting atau Sambung populasi Nangka J33 Nah ini Selama ini belum kita bahas Tentang Opulasi atau Praktikan bagaimana Cara menyambung Nangka J33 Kalau dari Lihat dari sejarah Bahwa nangka J33 Merupakan Nangka yang berasal dari Malaysia Yang dikembangkan disana Dan ini sudah menjadi Nangka terbaik disana Menjadi unggulan Dan sudah Ratusan hektare Mungkin bahkan sudah ribuan hektare Sudah Ditanam disana Dijadikan kebun Nangka Dan hasilnya luar biasa Bisa sampai ekspor Indonesia sudah Selayaknya Mengikuti jejak Yang bagus Yang memberikan Keuntungan komersil Artinya Banyak sekali Di postingan Sebelumnya Diprotes Tentang Kenapa harus Produk-produk luar Kenapa harus Produk Malaysia Thailand Bukan produk Kita sendiri Intinya Kita melakukan Pengembangan Pada produk Yang memberikan Keuntungan Bagi petani Siapapun Dari negara Manapun Sama saja Itu adalah Karunia Allah Dan itu layak Untuk dikembangkan Kita tidak Ngomong negara Karena kebetulan Ada di daerah itu Dan kita Disini juga Boleh Untuk Mengembangkan Varitas luar negeri Yang memiliki Nilai ekonomis Lebih bagus Kenapa tidak Kita jangan Terkurung Dalam sebuah Pemikiran Bahwa Nasionalisme Itu lebih penting Daripada Apapun Jadi Kalau menurut saya Mana yang Lebih baik Yang kita tanam Yang memberikan Nilai keuntungan Karena Kita petani Juga Mengeluarkan modal Yang cukup besar Oke Kita sudah siapkan Entres Dan seedling Ini seedling Sudah kita Kita potong Sekitar 25 cm Dari tanah Dan ini Entres Sudah kita siapkan Jadi Entres sudah ada Tinggal kita Langsung aja Garap aja Ayo Kita pisaunya Pakai Don Carlos Pakai Solingen Pakai Ini apa Punya Jerman Dari Jerman Dulu Merknya Garpu Sekarang Solingen Don Carlos Caranya Gimana Ini Kalau untuk Okulasi Berarti kita Harus Potong Kulitnya Saja Kita hanya Mengelupas Kulitnya Saja Caranya Begini Oke Sudah Nah Ya Ini sudah Sudah kita Potong Lalu kita Kelupas Kulitnya Atau Kayunya Kita Keluarkan Atau Kita Lepas Karena Kita Tidak Akan Menyambungkan Kayunya Kita Hanya Menyambungkan Kulitnya Aja Oke Seperti Ini Sudah Bersih Dari Kayu Hanya Kulit Saja Oke Lalu kita Kelupas Kulitnya Untuk Sidlingnya Seperti Ini Ya Potong Lalu Tempelkan Ya Ini Sudah Nempel Ya Sudah Nempel Seperti Ini Lalu kita Ikat Dengan Plastik Kita Menggunakan Plastik Es Lilin Ya Merk Sari Karena Kelenturannya Sudah Teruji Nah Sudah Seperti Ini Ya Lalu kita Tutup Karena Ini Musim Hujan Kita Tutup Seperti Ini Ya Oke Jadi Cukup Gampang Ya Jadi Mudah Sekali Dipraktikan Oleh Teman Teman Ketika Mau Melakukan Okulasi Pada Nangka Atau Perbanyakan Nangka Kalau Masalah Berhasil Atau Tidak Itu Rezeki Teman Teman Jangan Bilang 100% Kalau 100% Berhasil Berarti Hox Kalau ada Youtuber Bilang 100% Berhasil Berarti Hox Jadi Begitu Jadi Kita Tidak Pernah Menjamin Keberhasilan Dalam Penyambungan Kita Hanya Berusaha Oke Lanjut Kita Lanjutkan Di Sekion Kedua Atau Populasi Kedua Cuma Kendalanya Memang Ada Getahnya Jadi Agak Lengket Lengket Gitu Nyaman Santai Aja Dibikin Santai Dalam Proses Penyambungan Ya Oke Nah Ini Hasil Okulasi Yang Sudah Berhasil Ya Seperti Ini Jadi Muncul Tunas Dari Entres Atau Bagian Kulit Yang Kita Tempelkan Dia Muncul Tunas Baru Ya Disini Oke Nah Ketika Sudah Besar Akan Seperti Ini Ya Jadi Akan Seperti Ini Jadi Bagian Ini 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 Adalah Hasil Dari Okulasi Ya Dari Nangka J33 Oke Hasil Okulasi Dan Jangan Lupa Ini J33 Jangan Keliru Ini Merupakan Nangka J33 Yang Kita Kembangkan Di Bolang Garden Ya Atau Di Bolang Agro Malang Malang Teluk Gemas Kita Sedang Mengembangkan Jenis Nangka J33 Jangan Salah Oke Dan Disini Originalitasnya Terjamin Untuk Nangka J33 Karena Disini Sudah Berbuah Dan Sudah Berproduksi Untuk Jenis Ini Jadi Begitu Proses Untuk Opulasi Mulai Dari Kita Penyambungan Sampai Hasil Yang Sudah Jadi Ini Sekitar Satu Bulan Setelah Opulasi Dan Ini Yang Sudah Jadi Ini Sekitar 6 Bulan Setelah Opulasi Oke Selamat Mencoba Teman Teman Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sub indo by broth3rmax